Beberapa waktu lalu terjadi kecelakaan lalu intas berujung maut di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Temindung, Permai, Kejamatan Sungai Pinang, Kota Semarinda. Dalam peristiwa nahas tersebut pada Rabu 27 Juni lalu, yang terut menjadi perhatian adalah munculnya seorang pria dengan kaos, baju, dan helm hitam yang bukannya membantu evakuasi namun justru mengambil barang berharga milik korbannya. Setelah dilakukan pengejaran, akhirnya kepolisian berhasil beringkus Mahrudi yang menjadi pelaku pencurian. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Kaltim. Ada Rita Lavenia yang akan melaporkannya. Silahkan rekan Rita. Selamat sore Firda dan Tribuners. Terima kasih untuk kesempatannya. Seperti yang Tribuners sudah dengar bahwa benar pada Rabu 27 Juli lalu telah terjadi kecelakaan maut dengan korban seorang pria berusia 59 tahun. Nah, yang menjadi perhatian juga memang adalah seorang pria yang terekam CCTV yang bukannya membantu tetapi justru mengambil barang berharga milik korban. Nah, awalnya korban yang diambil barangnya adalah pengemudi mobil yang menjadi penyebab kecelakaan. Tetapi ternyata setelah diselediki oleh pisang kepolisian, ternyata yang diambil handphonenya adalah korban yang meninggal dunia, Tribuners. Nah, setelah Mahrudi sendiri, Mahrudi atau tersangka sendiri mengaku hanya mengambil handphone dan daypack atau dan segala isinya seperti dompet dan surat-surat berharga korban itu dibuang di SBBU yang tidak jauh dari lokasi kecelakaan. Nah, setelah dilakukan pengembangan, akhirnya diketahui berbekal dari CCTV SBBU sendiri, kepolisian akhirnya melakukan pengejaran terhadap Mahrudi yang saat itu pada Sabtu Juli lalu, dia terengah melakukan pengantaran satu unit truk ke daerah Putai Timur, Tribuners. Nah, disitulah kepolisian melakukan pengejaran dan ketika dia kembali ke kota Samarinda langsung ditangkap di daerah di depan Pak Mapolsek, Sunai Pinang, Tribuners. Nah, dari pengakuannya sendiri, dia sebenarnya saat itu sedang mengantri fotokopi, karena seperti yang CCTV yang dia terekam itu adalah dia sedang berada di antrian fotokopi dan saat kejadian kecelakaan sebenarnya dia ingin membantu korban. Tetapi saat itu terlihat daypack atau tas dari korban itu tergeletak begitu saja, di samping korban yang sudah tidak bernyala lagi, Tribuners sangat. Tadi sekali, miris sekali, bagaimana terasanya sega banget. Di situ ada tas, juga ada handphone, dia langsung secara mendadak, dia langsung timbul niat kejahatannya untuk mengambil barang-barang korban dan lalu pergi begitu saja tanpa membantu proses efekuasi korban. Nah, saat ini sendiri pelaku sudah diamankan di Mapolresa sama Rinda, dan dia tersangka sendiri dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman 5 tahun penjara, Rinda dan Tribuners. Terima kasih rekan Rita Leveni atas laporan Anda. Selamat tertugas kembali. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton.